Intro Salam malam Bapak Ibu, Saudara sekalian Jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang terkasih Sebelum memulai kita membaca Alkitab Marilah kita berdoa Ya Tuhan, Allah Bapak kami yang ada di surga Kami mengucap terima kasih dan syukur padamu Atas kekuatan, kesehatan Sehingga kami boleh ada di tempat ini Pada saat ini kami akan membaca Alkitab Yang renungannya akan dibahas oleh Ibu Peti Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Tema hari ini Aku masih bersamamu RUT 1 ayat 1 sampai 4 ayat 22 Pada zaman para hakim pemerintah Ada kelaparan di tanah Israel Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Ke Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya Laki-laki ke daerah Muab Untuk menetap di sana sampai Sebagai orang asing Nama orang itu ialah Eli Melek Nama istrinya Naomi Dan nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion Semuanya orang-orang Efratah dari Bethlehem, Yehuda Dan setelah sampai ke daerah Muab Diamlah mereka di sana Kemudian matilah Eli Melek Suami Naomi Sehingga perempuan itu tertinggal Dengan kedua anaknya Keduanya mengambil perempuan Muab Yang pertama bernama Orpa Yang kedua bernama RUT Dan mereka diam di situ Kira-kira 10 tahun lamanya Lalu matilah juga keduanya Yaitu Mahlon dan Kilion Sehingga perempuan itu kehilangan Kedua anaknya dan suaminya Kemudian berkemaslah ia dan Kedua menantunya Dan ia pulang dari daerah Muab Sehingga di daerah Muab Yang mendengar bahwa Tuhan Telah memperhatikan umatnya Dan memberikan makanan kepada mereka Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu Bersama-sama kedua menantunya Ketika mereka sedang di jalan Untuk pulang ke tanah Yehuda Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu Pergilah Pulanglah masing-masing ke rumah ibumu Tuhan kiranya menunjukkan Kasihnya kepadamu Seperti yang kamu tunjukkan Kepada orang-orang yang telah mati itu Dan kepadaku Kiranya atas karunia Tuhan Kamu mendapat tempat pelindungan Masing-masing di rumah suaminya Lalu dihijiumnya lah mereka Tapi mereka menangis dengan suara keras Dan berkata kepadanya Tidak kami ikut dengan engkau pulang Kepada bangsamu Tapi Naomi berkata Pulanglah anak-anakku Mengapakah kamu turut dengan aku Bukankah tidak akan ada lagi Anak laki-laki yang Kulahirkan untuk jadikan suamimu Nanti Pulanglah anak-anakku Pergilah Sebab sudah terlalu tua aku Untuk bersuami Seandainya Pikirku Ada harapan bagiku Dan Sekalipun malam ini Ia Bersuami Bahkan sekalipun Aku masih melahirkan Anak laki-laki Masakan Kamu menanti sampai mereka dewasa Masakan Karena itu kamu harus Menahan diri dan tidak bersuami Janganlah kiranya demikian Anak-anakku Bukankah jauh lebih baik Yang aku alami Daripada kamu Sebab tangan Tuhan Teracung terhadap aku Menangislah mereka Dengan suara keras Lalu Orpah mencium mertuanya Itu minta diri Tetapi Ruth tetap Berpaut padanya Berkatalah Naomi Telah pulang iparmu Kepada bangsanya Dan kepada Para alhanya Pulanglah mengikuti iparmu Itu Tapi kata Ruth Janganlah desak Aku meninggalkan engkau Dan pulang dengan Tidak Mengikuti engkau Sebab kemana Engkau pergi Kesitulah juga aku pergi Dan dimana engkau Bermalam Disitulah juga aku Bermalam Bangsamulah Bangsaku Dan alamulah Alaku Dimana engkau mati Aku pun mati Disana Dan disanalah Aku dikuburkan Begitulah Kiranya Tuhan Menghukum aku Bahkan Lebih lagi Daripada itu Jikalau Suatu apapun Memisahkan Aku dari engkau Selain daripada Maut Ketika Naomi melihat Berlarut berkeras Untuk ikut bersama-sama Dengan dia Berhentilah Ia berkata-kata Kepadanya Dan berjalanlah Kedua Keduanya Sampai mereka Tiba di Bethlehem Ketika mereka Masuk ke Bethlehem Kemparlah seluruh kota itu Karena mereka Dan perempuan-perempuan Berkata Naomi kah itu Tetapi ia berkata Kepada mereka Janganlah Sebutkan Aku Naomi Sebutkanlah Aku marah Sebab Yang Maha Kuasa Telah melakukan Banyak Yang pahit Padaku Dengan tangan Penuh Aku pergi Tapi dengan tangan Yang kosong Tuhan memulangkan Aku Mengapakah Kamu menyebutkan Aku Naomi Karena Tuhan Telah Naik Naik Saksi Menentang aku Dan Yang Maha Kuasa Telah mendatangkan Malah petaka Kepadaku Demikianlah Naomi pulang Bersama-sama Dengan Ruth Perempuan Muab itu Menantunya Yang turut pulang Dari daerah Muab Dan Sampailah mereka Ke Bethlehem Pada Permulaan Musim Menuai Jeleh Naomi itu Mempunyai Seorang Sanak Dari pihak suaminya Seorang Yang kaya raya Dari kaum Eli Melek Bernama Buas Maka Ruth Perempuan Muab itu Berkata Kepada Naomi Biarkanlah Aku pergi ke ladang Memungut Bulir-bulir Jeleh Di belakang Orang yang Murah hati Kepadaku Dan Saud Naomi Padanya Pergilah Anakku Pergilah Ia Lalu Sampai di ladang Dan memungut Jeleh-jeleh Di belakang Penyapit-penyapit Kebetulan Ia berada Di tanah Milik Buas Yang berasal Dari kaum Eli Melek Lalu Datanglah Buas Dari Bethlehem Ia berkata Kepada penyapit-penyapit Itu Tuhan Kiranya Menyertai Kamu Jalap Mereka Kepadanya Tuhan Kiranya Memberkati Tuhan Lalu Kata Buas Kepada Bujangnya Yang Mengawasi Penyapit-penyapit Itu Dari Manakah Perempuan Ini Bujang Yang Mengawasi Penyapit-penyapit Itu Menjawab Dia Adalah Seorang Perempuan Muap Dia Pulang Bersama-sama Dengan Naomi Dari Daerah Muap Tadi Ia berkata Izinkanlah Kiranya Aku Memungut Dan Mengumpulkan Jeleh Dari Antara Berkas-berkas Jeleh Ini Di Belakang Penyapit-penyapit Begitulah Ia datang Dan Terus Sibuk Dari Pagi Sampai Sekarang Dan Seketikapun Ia tidak Berhenti Sesudah Itu Berkatalah Buas Kepada Ruth Dengarlah Dahulu Anakku Tidak Usah Engkau Pergi Memungut Jeleh Keladang Lain Dan Tidak Usah Juga Engkau Pergi Dari Sini Tetapi Tetaplah Dekat Pengerja-pengerjaku Perempuan Lihat Saja Keladang Yang Sedang Disabit Orang Itu Ikutlah Perempuan-perempuan Itu Sebab Aku Telah Memesankan Kepada Pengerja-pengerja Lelaki Jangan Mengganggu Engkau Jika Engkau Haus Pergilah Ketempat Tempayan-tempayan Dan Minumlah Air Yang Dicedok Oleh Pengerja-pengerja Itu Lalu Susutlah Ruth Menyembah Mukanya Sampai Ketanah Dan Berkata Kepadanya Mengapakah Aku Mendapat Blas Kasian Daripadamu Sehingga Tuhan Memperhatikan Aku Padahal Aku Ini Seorang Asing Buas Menjawab Telah Dikabarkan Orang Kepadaku Dengan Lengkap Segala Sesuatu Yang Engkau Lakukan Kepada Mertuamu Sesudah Suamimu Mati Dan Bagaimana Engkau Meninggalkan Ibu Bapamu Dan Tanah Kelahiranmu Serta Pergi Kepada Suatu Bangsa Yang Dahulu Tidak Engkau Kenal Tuhan Kiranya Membalas Perbuatanmu Dan Kepadamu Mugiranya Dikarniakan Upas Penuhnya Oleh Tuhan Ala Israel Yang Dibawa Sayapnya Engkau Datang Berlindung Kemudian Berkatalah Ruth Memang Aku Mendapat Belas Kasian Terip Padamu Ya Tuhanku Sebab Tuhan Telah Menghibur Aku Dan Telah Menenangkan Hati Hambamu Ini Walaupun Aku Tidak Sama Dengan Salah Seorang Hambamu Perempuan Ketika Sudah Waktu Makan Berkatalah Buas Kepadanya Datanglah Kemari Makanlah Roti Ini Dan Celupkanlah Suapmu Kedalam Suka Itu Lalu Duduklah Ia Di Sisi Penyabit Penyabit Itu Dan Buas Mengunjukkan Bertih Gandum Kepadanya Makanlah Rut Sampai Kenyang Bahkan Ada Sisanya Setelah Ia Bangun Untuk Memungut Pula Maka Buas Memerintahkan Pada Pengerja Pengerjanya Dari Antara Berkas Berkas Itu Itu pun Ia Boleh Memungut Janganlah Ia Diganggu Bahkan Harus Kamu Dengan Sengaja Menarik Sedikit Sedikit Dan Dari Ongkokan Jele Itu Untuk Dia Dan Meninggalkannya Supaya Dipungutnya Jangan Berlaku Kasar Terhadap Dia Maka Ia Memungut Di Ladang Sampai Petang Lalu Ia Mengirik Yang Dipungunya Itu Dan Kira-kira Sifat Jele Banyaknya Diangkatnya Lah Itu Lalu Dimasukkan Ya Ke Kota Ketika Mertuanya Melihat Apa Bungunya Itu Dan Ketika Dikeluarkannya Dan Diberikan Pada Mertuanya Sisa Yang Ada Setelah Kenyang Itu Maka Berkatalah Mertuanya Kepadanya Dimana Engkau Memungut Dan Dimana Engkau Bekerja Hari Ini Diberkatilah Kiranya Orang Yang Telah Memperhatikan Engkau Itu Lalu Diceritakan Nyalah Pada Mertuanya Itu Pada Siapa Ia Bekerja Katanya Nama Orang Pada Siapa Aku Bekerja Hari Ini Ialah Buas Sudah Itu Berkatalah Naomi Kepada Menantunya Diberkatilah Kiranya Orang Itu Oleh Tuhan Yang Rela Mengaruniakan Kasih Setianya Kepada Orang Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Lalu Kata Naomi Kepadanya Orang Itu Kaum Kerabat Kita Dia Dialah 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 Salah Seorang Yang Wajib Menebus Kita Lalu Kata Ruth Perempuan Muab Itu Lagi Pula Ia Berkata Kepadaku Tetaplah Dekat Pengerja Pengerjaku Sampai Mereka Menyelesaikan Seluh Penyapitan Ladangku Lalu Berkatalah Naomi Kepada Ruth Menantunya Itu Ya Anakku Sebaiknya Engkau Keluar Bersama Sama Dengan Pengerja Pengerjanya Perempuan Supaya Engkau Jangan Disusai Orang Di Ladang Ini Demikian Lah Ruth Tetap Dekat Pada Pengerja Pengerja Perempuan Buas Untuk Memungut Sampai Musim Menuai Jele Dan Musim Menuai Gandum Telah Berakhir Dan Selama Itu Ia Tinggal Pada Mertuanya Lalu Naomi Mertuanya Itu Berkata Kepadanya Anakku Apakah Tidak Ada Baiknya Jika Aku Mencari Tempat Pelindungan Bagimu Supaya Engkau Berbahagia Maka Sekarang Bukankah Buas Dan Pengerja Pengerjanya Perempuan Telah Kau Teman Itu Adalah Sanak Kita Dia Pada Malam Itu Menampi Jele Di Tempat Mengirikan Maka Mandilah Dan Beruraplah Pakailah Pakaian Bagus Kemudian Pergi Ketempat Pengirikan Itu Tapi Janganlah Engkau Ketahuan Kepada Orang Itu Sebelum Ia Selesai Makan Dan Minum Jika Ia Membaringkan Diri Tidur Haruslah Engkau Memperhatikan Baik-baik Tempat Ia Berbaring Kemudian Datanglah Dekat Singkapkanlah Selimut Dari Kakinya Dan Berbaringlah Di Sana Maka Ia Akan Memberitahukan Kepadamu Apa Yang Harus Kulakukan Lalu Kata Ruth Padanya Segala Yang Engkau Katakan Itu Akan Kulakukan Sudah Itu Pergilah Ia Ketempat Pengirikan Dan Dilakukannya Tempat Seperti Yang Diperintahkan Mertuanya Kepadanya Setelah Buah Sapit Makan Dan Minum Dan Hatinya Gembira Datanglah Ia Untuk Membaringkan Diri Tidur Pada Ujung Timbunan Jelai Itu Kemudian Datanglah Perempuan Itu Dekat Dengan Diam-diam Disingkapnya Selimut Dari Kaki Buas Dan Berbalingnya Ia Di Situ Pada Waktu Tengah Malam Dengan Terkejut Terjagalah Orang Itu Lalu Melabar Ke Sekelilingnya Dan Ternyata Ada Seorang Perempuan Berbaring Di Sebelah Kakinya Pertanyalah Ia Siapakah Engkau Ini Jawabnya Aku Ruth Hambamu Kembangkanlah Kiranya Saya Melindungi Hambamu Ini Sebab Engkau Engkau Seorang Kaum Yang Wajib Menebus Kami Lalu Katanya Diberkatilah Kiranya Engkau Oleh Tuhan Ya Anakku Sekarang Engkau Menunjukkan Kasihmu Lebih Nyata Lagi Dan Daripada Yang Pertama Kali Itu Karena Engkau Tidak Mengejar Orang Orang Muda Baik Yang Miskin Maupun Yang Kaya Oleh Sebab Itu Anakku Janganlah Takut Segala Yang Kulakukan Itu Akanku Lakukan Kepadamu Sebab Siap Orang Dalam Kota Kami Itu Kami Tahu Bahwa Engkau Seorang Perempuan Baik Baik Maka Sekarang Memang Aku Seorang Kaum Yang Wajib Menebus Tetapi Walaupun Demikian Masih Ada Seorang Penebus Yang Lebih Dekat Daripadaku Tinggal Disini Malam Ini Dan Besok Pagi Jika Ia Mau Menebus Engkau Baik Biarlah Ia Menebus Tapi Jika Ia Tidak Suka Menebus Engkau Maka Akulah Yang Menebus Engkau Demi Tuhan Yang Hidup Berbaring Sajalah Tidur Sampai Pagi Jadi Berbaring Lah Ia Tidur Di Sebelah Kakinya Sampai Pagi Lalu Bangun Lah Ia Sebelum Orang Dapat Mengenal Kenal Mengenal Sebab Kata Buas Janganlah Diketahui Orang Bahwa Seorang Perempuan Datang Ketempat Pengirikan Lagi Katanya Berikanlah Selendang Yang Engkau Pakai Itu Dan Tadahkan Lah Itu Lalu Ditadahkannya Selendang Itu Kemudian Ditakarnyalah Enam Takar Sele Kedalam Selendang Itu Sudah Itu Pergilah Buas Ke Kota Setelah Perempuan Itu Sampai Kepada Mertuanya Berkatalah Mertuanya Itu Bagaimana Anakku Lalu Diceritakannya Lah Semua Yang Dilakukan Orang Itu Kepadanya Serta Berkata Yang Enam Takar Sele Ini Diberikanyalah Kepadaku Sebab Katanya Engkau Tidak Boleh Pulang Kepada Mertuamu Dengan Tangan Hampa Lalu Kata Mertuanya Itu Duduk Sajalah Menanti Anakku Sampai Engkau Mengetahui Bagaimana Kesudahan Berkara Ini Sebab Orang Itu Tidak Akan Berhenti Sebelum Duduk 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 Lalu Berkatalah Ia Kepunyai Saudara Kita Eli Melek Tidak Dijual Oleh Naomi Yang Telah Pulang Dari Daerah Muab Jadi Sesudah Engkau Aku Lalu Berkatalah Ia Aku Akan Menebus Tetapi Kata Buas Pada Waktu Engkau Membeli Tanah Itu Dari Tangan Naomi Engkau Memperoleh Lut Juga Perempuan Muab Istri Orang Yang Telah Mati Itu Untuk Menegakkan Nama Orang Itu Dan Itu Di Atas Milik Pusak Lalu Berkatalah Penebus Itu Jika Demikian Aku Ini Tidak Dapat Menebus Sebab Aku Akan Merusakkan Milik Pusak Aku Sendiri Aku Meng Mengharap Engkau Menebus Apa Yang Seharusnya Aku Tebus Sebab Aku Tidak Dapat Menebus Beginilah Kebiasaan Dahulu Di Israel Dalam Hal Menebus Dan Menukar Siap Kali Orang Hendak Menguatkan Sesuatu Perkara Maka Yang Seorang Menanggalkan Kasutnya Sebelah Dan Memberikannya Kepada Yang Lain Demikian Caranya Orang Memensahkan Perkara Di Israel Lalu Penebus Itu Berkata Kepada Buas Engkau Saja Yang Membelinya Dan Ditanggalkannya Kasutnya Kemudian Berkatalah Buas Kepada Para Tua-tua Dan Kepada Semua Orang Disitu Kamulah Pada Hari Ini Menjadi Saksi Saksi Bahwa Segala Milik Elim Melek Dan Segala Milik Kilion Dan Marlion Aku Beli Dari Tangan Naomi Juga Ruth Perempuan Muap Itu Istri Mahlon Aku Proleh Menjadi Istriku Untuk Menegakkan Nama Orang Yang Telah Mati Itu Di Atas Milik Pusakanya Demikianlah Nama Orang Itu Tidak Akan Lenyap Dari Antara Saudara Saudaranya Dan Dari Antara Warga Kota Kamulah Pada Hari Ini Menjadi Saksi Dan Seluruh Orang Banyak Yang Hadir Di Pintu Kerbang Itu Dan Para Tua-tua Berkata Kamilah Menjadi Saksi Tuhan Kiranya Membuat Perempuan Yang Akan Masuk Ke Rumah Mu Itu Sama Seperti Rahel Dan Lea Yang Keduanya Telah Membangunkan Umat Israel Biarlah Engkau Menjadi Makmur Di Efratah Dan Biarlah Namamu Termasyur Di Berlehem Keturunan Mulah Kiranya Menjadi Seperti Keturunan Peres Yang Dilahirkan Tamar Bagi Yahudah Oleh Karena Anak 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 Yang Diberikan Tuhan Kepadamu Dari Perempuan Muda Ini Lalu Buas Mengambil Ruth Dan Perempuan Itu Menjadi Istrinya Dan Dihampir Dia Maka Atas Karunia Tuhan Perempuan Itu Mengandung Lalu Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Sebab Itu Perempuan Perempuan Berkata Kepada Naomi Terputzilah Tuhan Yang Telah Rela Menolong Engkau Pada Hari Ini Dengan Seorang Penebus Termasyulah Kiranya Nama Anak Itu Di Israel Dan Dia Yang Menyegarkan Jiwamu Dan Memelihara Engkau Pada Waktu Rambut Telah Putih Sebab Menantumu Yang Mengasih Engkau Telah Melahirkannya Perempuan Yang Lebih Berharga Bagimu Dari Tujuh Anak Laki Laki Dan Naomi Mengambil Anak Itu Serta Meletakkannya Pada Pangkuannya Dan Dialah Yang Mengasuhnya Dan Tetangga Tetangga Perempuan Memberi Nama Kepada Anak Itu Katanya Pada Naomi Telah Lahir Seorang Anak Laki Laki Lalu Mereka Menyebut Namanya Obed Dialah Ayah Isai Ayah Daud Inilah Keturunan Peres Peres Memperanakan Hisron Hisron Memperanakan Ram Ram Memperanakan Aminadab Aminadab Memperanakan Nahasyon Nahasyon Memperanakan Salmon Salmon Memperanakan Buas Buas Memperanakan Obed Obed Memperanakan Isai Dan Isai Memperanakan Daud Demikianlah Firman Tuhan Syukur Kepada Allah Aku Masih Bersamamu Ibu bapak Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Pernahkah Anda Merasa Seperti Todd Hampir Semua Temannya Meninggalkan Dia Ia gagal Di sekolah Orang Tuanya Mengganti Kunci-kunci Rumah Bahkan Anjingnya Pun Seolah-olah Tidak Mengenalnya Lalu Terjadilah Hal Ini Dalam Keadaan Yang serba Tidak Menguntungkan Itu Seorang Teman Mengunjunginya Dan Berkata Todd Aku Masih Bersamamu Aku Akan Menjadi Teman Yang Setia Kalau Kamu Perlu Sesuatu Beritahu Kepadaku Wow Dorongan Semangat Dari Satu Orang Dapat Menolong Seseorang Untuk Bertahan Hidup Ibu Bapak Yang terkasih Teman Yang Setia Seperti Harta Yang Berharga Orang Seperti Ini Akan Setia Bersama Anda Dalam Masa Susah Dan Senang Tidak Semua Orang Dalam Hidup Anda Akan Setia Kepada Anda Ini Bukan Berarti Anda Harus Meragukan Semua Teman Anda Tetapi Anda Harus Menyadari Bahwa Ketika Keadaan Menjadi Benar-benar Sulit Ada Yang Tidak Akan Membantu Anda Hadapi Kenyataan Itu Karena Anda Juga Belum Tentu Mau Melakukan Hal Yang Sama Terhadap Mereka Semua Naomi Menghadapi Masa Sulit Tetapi Ia Memiliki Teman Yang Setia Suami Naomi Meninggal Dunia Tetapi Ia Tetap Memiliki Anak-anak Beserta Menantunya Salah Satunya Adalah Ruth Kemudian Kedua Anaknya Pun Meninggal Dan Satu Menantunya Meninggalkan Dia Tetapi Ruth Tetap Setia Ia Berkata Demikian Kemana Engkau Pergi Kesitu Juga Aku Pergi Dan Dimana Engkau Bermalam Disitu Juga Aku Bermalam Ruth Pasal Yang Pertama Ayat Yang Ke 16 Ruth Adalah Menantu Dan Teman Yang Setia Di Saat Naomi Sangat Membutuhkannya Ibu Bapak Yang Terkasih Kesetiaan Allah Kepada Kita Tidak Terhingga Ia Tidak Pernah Meninggalkan Kita Ia Tidak Pernah Berhenti Mengasih Kita Seberapa Setianya Anda Kepadanya Seberapa Setianya Anda Kepada Teman Teman Anda Seberapa Setianya Anda Kepada Keluarga Anda Dari Ketiga Hal Ini Mana Yang Menuntut Anda Untuk Menjadi Lebih Setia Apa Yang Dapat Anda Lakukan Untuk Memulai Perubahan Agar Lebih Setia Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Ajar Kami Untuk Menjadi Pribadi Pribadi Yang Setia Kepada Tuhan Melakukan Setiap Komitmen Yang Kami Nyatakan Kepadamu Jadikan Kami Juga Pribadi Pribadi Yang Setia Bagi Orang Orang Di Sekitar Kami Dan Mampukan Kami Untuk Mewujudkannya Terima Kasih Untuk Kasih Setia Tuhan Terima Kasih Untuk Penyertaan Yang Sempurna Atas Kami Sepanjang Hari Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Amin Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Juga 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 Terima kasih.